Lionel Messi seperti tak percaya timnas Argentina bisa kalah dari Arab Saudi di ajang Piala Dunia 2022. Ekspresi tak percaya Lionel Messi yang tampak seperti kebingungan itu lantas menjadi sorotan warga net seusai Al-Bicelis dekalah 1-2 dari Arab Saudi. Timnas Argentina secara mengejutkan tumbang dari Arab Saudi pada laga perdana grup C Piala Dunia 2022 di Lusail Econic Stadium selasa 22 November 2022. Sebenarnya Argentina sempat unggul lebih dulu via gol penalti Lionel Messi saat laga berjalan 10 menit. Namun kemudian Argentina digebrak oleh comeback sensasional Arab Saudi. Sekuat asuhan Hervey Renat menggelontorkan dua gol balasan melalui Saleh Al-Shehru dan Salim Al-Dawshari. Sesuai pertandingan kamera menangkap ekspresi Messi. Sang kapten terlihat seperti kebingungan. Momen tersebut pun langsung ditangkap oleh netizen dan dijadikan bahan olok-olokan. Lionel Messi hanya bisa menatap rumput dan kakinya setelah wasit Vinciclav ke menu peluit panjang. Tepat saat Messi menunduk, dua pemain Arab Saudi Muhammad Al-Burak dan Aldulela Al-Malki tengah bersujud setelah meralih kemenangan perdana. Namun sujud syukur di Piala Dunia 2022 dan di depan Lionel Messi adalah cerita yang berbeda. Terdapat tapak sejarah di bekas sujud para pemain Arab Saudi. Lebih tepatnya negara Asia pertama yang berhasil menang atas Argentina di Piala Dunia. Lionel Messi buka suara setelah kekalahan tragis timnas Argentina dari Arab Saudi itu. Messi menilai bahwa penyebab Argentina kalah pada laga ini tak terlepas dari dua gol cepat dari Arab Saudi. Sepasang gol balasan Arab Saudi tercipta dalam rentang waktu hanya lima menit. Itu membuat segalanya jadi sulit bagi Argentina. Messi pun mengaku timnya sudah berusaha mati-matian mengalahkan lawannya tersebut. Kekalahan ini jadi pukulan berat bagi sekuat Herve Renat. Sang pemenang Ballon d'Or itu pun tak menyangka timnya memulai turnamen dengan hasil minor. Hasil Piala Dunia 2022 ini membuat rekor tak terkalahkan beruntun Argentina sejak 2019 terhenti di angka 36. Ini juga merupakan kali pertama sejak 1990 timnas Argentina kalah pada laga pembuka mereka di Piala Dunia. Akibat kekalahan ini timnas Argentina menjadi juru kunci alias menepati peringkat keempat Grup C Piala Dunia 2022. Kedari demikian posisi tersebut belum final. Argentina masih memiliki dua laga tersisa di Grup C. Yakni melawan Meksiko dan Polandia. Penting bagi Argentina untuk meraih poin maksimal pada dua pertandingan ke depan demi tiket babak 16 besar Piala Dunia 2022. Meski Argentina kalah, setidaknya Lionel Messi membuat rekor baru. Messi menjadi pemain Argentina pertama yang sanggup bikin gol di empat edisi Piala Dunia. Si Kutu alias Lapulga mencetak skor dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2006, 2014, 2018, dan 2022.